Intro Yang bisa kita tambahkan untuk merubah makna Salah satunya dis Kalau agreement tadi artinya adalah persetujuan Ketika kita tambahkan dis di depannya Itu artinya jadi opposite meaning Jadi arti kebalikannya Agreement persetujuan berarti dis agreement Artinya ekspresi tidak setuju Because sometimes maybe we don't share the same opinion with someone Tidak selalu kita itu berbagi pemikiran yang sama dengan orang Misalnya orang berpikir A Menurut kita A enggak A Oh mungkin C Itu bisa kita ekspresikan Melalui ekspresi disagreement Baik kita lihat slide berikutnya I agree with you I agree with you ini adalah ekspresi untuk agreement tentu ya Artinya aku setuju dengan lu Sekarang Miss mau minta dulu Udah bisa dibuat Oh ya bisa Oke now I want ask Hasna Hasna Lutvia to read the first sentence here Is Hasna here? Ya Miss Oke Hasna Where is your face? Aku belum deh Kawas Oke That's okay That's okay Hasna can you read the first sentence here? Ya Miss Oke Yang when someone Yes that's correct When someone give us a suggestion We need to respond to it with an agreement or disagreement Okay Very good Kira-kira artinya apa tuh? What does it mean? Ketika seseorang Kayak Masih Pertanyaan We need to respond We need to respond With an agreement or Disagreement Okay then Now thank you Hasna Now I will Sifa to read the next sentence here Yes What does it mean? Okay I will try to translate it for you By doing so Dengan melakukan itu Maksudnya dengan memberikan agreement or disagreement We know what we will do in the future Kita bisa tahu apa yang akan kita lakukan ke depan And make a better plan Dan membuat rencana yang lebih baik According According itu menurut atau berdasarkan ya According to the suggestion Jadi berdasarkan dari saran yang sudah kita dapat dari teman kita Atau dari orang lain yang mengungkapkan Seperti ini Baik Now let's see the next slide here Let's read the dialect Okay we need to practice the dialect I want two of you to read the dialect One student becomes Salma And one student becomes Linda Aulia please read Salma part And Aisyah Nurnas Titi please read Linda part Okay you may start Only few students read our wall magazine now You are muted Don't forget microphone Okay No I think they got bored with the content Thank you very good Very good So we have to work harder on our wall magazine Bentar Miss gak keliatan Oh really? Cukup Miss besarin ya Ya Is it clear now? Is it clear Aisyah? No I agree with you But what should we do? What if we do a wall magazine competition this year? Aisyah? Where is Aisyah? I think Aisyah is going somewhere Okay Don't think so Okay Aulia you may continue But by doing so We can get information about what the student are interested in now Okay Thank you very much Such nice reading Okay This dialect Okay Shows us How to express agreement and disagreement I want to ask your friends here in the studio first Ira Kira-kira yang mana Which expression that Shows agreement Which one? I guess so I guess so Very good Ya I guess so Nah yang kuning ini Ya The yellow expression here Shows agreement I guess so I agree with you It shows agreement Now I want to ask My students in On zoom Okay Wait Ini miss ada Okay I want to ask Salman Salman are you there? Salman Okay Salman From the dialect here Which expression that Shows disagreement Ekspresi yang mana Yang menunjukkan ketidaksetujuan Salman Salman Linda bu Ya Yang mana Which one? Yang Linda Hmm I don't think so Very good Hmm I don't think so Shows disagreement Ya Karena dia gak Berfikiran yang sama Dengan statement Temannya Ya Itu Shows disagreement Very good Salman Thank you Disini juga Ada beberapa Suggestion expression Ekspresi memberikan saran Miss mau tanya Sifa dulu deh Sifa Which expression That show suggestion Here Sara Suggestion Atau Bisa statement Pemikiran juga Pemikiran kita Ya I think they got bored with the content Ya Itu pemikiran kita Ya Pemikiran kita Yang mungkin orang lain bisa setuju Atau bisa tidak setuju Nah Dispink expression Show statement Or suggestion Yang pertama ini statement Lalu disetujui Dan yang kedua ini adalah Suggestion Yang ternyata tidak disetujui Jadi dua hal Statement atau suggestion Yang kita berikan Kepada orang lain itu Bisa mendapatkan dua kemungkinan Yang pertama disetujui Atau yang kedua Tidak disetujui Oke Nice everyone Here list of expression Ya The first is giving suggestion Miss mau Jiha To read This one Giving suggestion What is giving suggestion Jiha Sebentar nih Oke Oke Jiha Where are you going? Oke Oh you move Oke, Jian, bisa lihat apa yang dia memberikan sugestion? Bolehkah kalian baca ini? Atau terlalu kecil? Is it too small? Oke, ini saya pikir ini lebih besar sekarang Oke, apa yang dia memberikan sugestion? Oke Giving suggestion is? Jian, Buka Matari di classroom dulu ya, Min Oh, this one is the live room from the classroom Sama Oke, what is giving suggestion? Yang giving suggestion? Ya, nih, disini You just need to read the slide To introduce Giving suggestion to introduce or propose an idea, plan, or consideration And then? Sometimes Sometimes we can also give suggestion when we know more about something or we can give solution Again Very good, thank you very much, Jian Yeah So, giving suggestion itu adalah to introduce or propose an idea Jadi, ketika kita mengungkapkan ide, pemikiran, ya, we can give our suggestion, plan, rencana, ya, or consideration 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 itu pemikiran juga, ya, sama kayak idea Sometimes we can also give a suggestion Nih, kadang kita juga bisa kasih suggestion atau saran Kapan nih When we know more about something Ketika kita lebih mengetahui tentang sesuatu For example Misalnya Misalnya Disini Hazel Hazel is an expert In math, misalnya, ya Hazel itu jago matematikanya And then And then Ahnab Has some problem with his math homework, misalnya Ahnab punya beberapa masalah di PR matematika You can ask Hazel, ya For his suggestion Untuk sarannya Hazel Ahnab bisa bertanya ke Hazel Kenapa? Karena Hazel itu For example Lebih mengetahui Atau misalnya lebih jago matematikanya, ya Atau mungkin sebaliknya, seperti itu Or we can give solution Atau bisa jadi Misalnya ketika kita curhat nih For example Nabila just lost her wallet, misalnya Nabila udah kehilangan dompet, for example Nanya deh ke Jauna, misalnya Jauna, what do you think should I do? Because I lost my wallet, misalnya Jauna kira-kira harus ngapain ya Aku kehilangan dompet Jauna can give her suggestion to Nabila Jauna nanti bisa kasih saran ke Nabila Oh misalnya Oh Nabila, maybe you can try to find it under your bed Maybe you forget to put it under your bed Jauna kasih tuh Suggestion atau sarannya Mungkin bisa dicari dulu di bawah kolong kasur Atau mungkin You can ask your mom to find aid Misalnya Atau bisa deh minta bantuan ibu buat Nemuin dompetnya Nah itu adalah suggestion ya Bisa ketika kita lebih mengetahui tentang sesuatu Atau bisa juga ketika kita memang bisa memberikan solusi Mungkin kalian sering curhat dan kalian tidak sadar Bahwa kalian itu memberikan suggestion kepada teman kalian ya Kalo teman kalian curhat Oke The next one is expressing agreement I want your friend here in the studio to read Ya What is expressing agreement? To accept or agree Okay Very good What does it mean? To accept? To accept means Untuk menerima or agree ya Menyetujui towards an opinion or fact ya Terhadap sebuah opini atau fakta Nah ini adalah unique things that you should remember Agreement ini tidak hanya kita bisa utarakan terhadap statement seseorang Tapi bisa juga terhadap fakta For example misalnya ya Shifa is the for example Shifa is the smartest student For example in ninth grade Shifa adalah murid paling pandai misalnya di kelas 9 Nah kalian bisa mengutarakan agreement atau disagreement terhadap itu Dan pasti kalian punya alasan Atau misalnya fakta lain Bandung is the coolest city in West Java Misalnya Bandung adalah kota paling dingin di Jawa Barat Itu fakta Tapi kalian bisa mungkin mengutarakan kesetujuan atau ketidaksetujuan ya Because our tolerance terhadap dingin itu beda-beda ya Toleransi kita terhadap dingin beda-beda Ada yang mikir di Bandung ah gak terlalu panas Atau misalnya di Bandung gak terlalu dingin Atau misalnya di Bandung itu dingin banget kalau dibandingin Garut misalnya Itu kan beda-beda ya Jadi kita bisa menyetujui atau tidak menyetujui Tidak harus selalu terhadap statement Tapi bisa juga terhadap fakta seperti itu Another example Rendang is the most delicious food in Indonesia What do you think Miska? Do you agree? Rendang is the most delicious food in Indonesia Do you agree Miska? Berarti Miska tidak berpikir bahwa rendang adalah yang paling enak ya You don't think so How about Siva here Siva rendang is the most delicious food in Indonesia Do you agree? Yes, okay then But Siva agree ya tuh Jadi setiap orang itu akan mengekspresikan ekspresi yang berbeda-beda terhadap sebuah fakta Yang ketiga Expressing this agreement ya This is the opposite from agreement I want Arham to read what is expressing this agreement Arham I think Arham isn't here then Okay, I want to ask Who is that? Malik 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 How is it? What is expressing this agreement? Malik Are you there? Okay, then Raka Raka Are you there? Raka Where are they actually? Slide ketiga coba Okay, I want to ask Aksar Aksar are you there Aksar? No one? Alba 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 are you there? Alba Alba Okay, then Who is that Alba? Is it Alba? Alba Alba Or fake Or fake Or fake Very good What is reject, Alba? Do you know what is reject? Menolak Menolak Very good Thank you very much Nice Ya Kalau tadi Expressing this agreement itu to accept Untuk menerima Kalau this agreement Of course The opposite ya Untuk menolak To reject Or disagree towards an opinion or fact Contohnya yang tadi Waktu misalnya Niska Niska Do you think that rendang is the most delicious word in Indonesia? Niska say No, I don't think so Okay Next This is some expression that you can use to give suggestion Ya Yang pertama ini adalah expression yang bisa kalian pakai untuk memberikan saran Yang pertama What about Ya Here The first example I want Najmi to read the first example here By using what about What about What about going to mosque first Okay Very good What does it mean Najmi? Bagaimana kalau kita pergi ke masjid pertama Pertama kita pergi ke masjid Okay Very good Ya What about going to the mosque first Gimana kalau kita pergi ke masjid dulu Nice Nice Very much Okay The next one is what if Ya What if I want Takiyah Takiyah, are you there? Takiyah Iya, ibu Okay Takiyah Can you please read the example using what if Yang mana, ibu? This one What if This one, what if What 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 if We try To Ibu Aduh Aduh Ibu Aduh Ibu 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 cukup? burungku ini kameranya di pas pinnya ini cukup what if we try what if we try to find the answer the answer together what does it mean what if we try to find the answer together bagaimana jika bagaimana jika kita what if we try try artinya men mencoba bagaimana kalau kita mencoba untuk menemukan the answer jawaban jawaban jawabannya together bersama very good what if itu bagaimana kalau kita cari jawabannya sama-sama mungkin ini lagi kerja kelompok terus salah satu dari kalian mungkin one of the members in the group suggest to try to find the answers together what if we try to find the answers together i can't next what don't you i want to ask your friends in the studio sifat why don't you once again very good thank you very much sifat what does it mean sekali lagi once artinya sekali ya once again sekali lagi very good thank you why don't you why don't you juga bisa kita gunakan untuk memberikan suggestion ya kenapa kamu gak coba gitu ya kenapa kamu gak misalnya why don't you try to eat the rice first misalnya kenapa kamu gak coba buat makan nasinya dulu ya so you can know that you will like it or not misalnya supaya kamu tahu kamu bakal suka atau enggak why don't you what about what if the next is i think i think i think can you please read this one i think i think you should take that and have your very good what does it mean i put it here i think i think you should take a rest and have your medicine ya aku pikir kamu harus istirahat dan minum obat ya kalau minum obat itu bukan drink medicine ya bukan eat medicine biasanya have your medicine ya have your medicine itu ekspresi untuk minum obat very good i think aku pikir nah ini adalah salah satu bentuk suggestion juga and the last is you'd better sebenarnya ini gak terakhir cuma ini adalah ekspresi-ekspresi yang paling sering dipakai untuk memberikan saran ya the next is you'd better atau singkatan dari you would better i want ahnaf to read the example here you'd better i want ahnaf to read the example here you'd better climb the tree and look around okay you'd better climb the tree and look around what does it mean kamu bisa lebih baik memenjat pohon itu dan menjat sekitar okay very good ahnaf ya you'd better climb the tree and look around mending kamu naik deh ke pohon itu terus lihat sekitar ya very good nice this is giving suggestions until this part any questions sampai sini dulu ada pertanyaan no no okay dan is it understandable bisa dimengerti am i clear enough ini sudah cukup jelas okay dan ini giving suggestions ya the next is expressive agreement setelah ada suggestion apakah ada kesetujuan atau ketidaketujuan ya expressive agreement mungkin ada beberapa the first one is i want to um ehh jauhnya to read this one this one is the first expression to show agreement terlalu kecil ya terlalu kecil atau terlalu oke, is it clear enough the first expression I agree with you okay, thank you very much I agree with you, absolutely I agree with you, aku setuju denganmu absolutely, tentu saja iya banget next, this one and this one I want Adli Adli Arif Bale I think I agree with you in here adli, can you please read this one and this one the orange and the orange one kedengeran bu sorry because this school is under construction ya sekolahnya sekarang lagi dibangun ya oke, this one Adli, can you please read this and this one this one can you please read this one and this one bisa tolong baca yang ini dan ini oh, that's for sure oke, and that that's that's exactly exactly how I feel thank you very much that's for sure kira-kira apa artinya what does it mean that's for sure itu sudah pasti oke, ya iya-iya dong gitu ya kalau bahasa Indonesia and this one that's exactly how I feel what does it mean that's exactly how I feel itu artinya aku juga ngerasain itu banget sih sebenarnya sebenarnya itu ekspresi setuju ya cuma ini adalah ekspresi lain supaya gak kayak langsung dia aku setuju that's exactly how I feel thank you thank you Jawunai thank you Adli here the next example I want Ira to read Ira, can you please read this one and this one I couldn't agree more disini ada kata negatif ya not tapi ini adalah show agreement kenapa bisa yang ada kata negatifnya adalah show agreement karena ini kalau diterjemahkan aku gak bisa lebih setuju dari ini saking setujunya gitu I couldn't agree more aku gak bisa lebih setuju dari ini saking kita udah setuju banget ya for example Dinanti says to Naisila misalnya kata Dinanti Naisila how about we have lunch at for example at the cafe dan Naisila misalnya memang pengen ke cafe contohnya ya Dinanti say so Naisila say I couldn't agree more karena dia memang pengen banget ke cafe dan dia gak bisa lebih setuju dari itu saking setujunya waktu Miss pertama kali baca ekspresi ini pun gak paham ya waktu Miss jaman sekolah kok ini ada negatifnya bisa-bisanya jadi expressing agreement tapi kalau ternyata terjemahkan itu artinya aku gak bisa lebih setuju dari ini saking setujunya jadi hati-hati ya walaupun disini ada not tapi ini adalah expressing agreement mungkin nanti kalian bisa pakai ekspresi ini bukan mungkin ya kalian harus pakai ekspresi ini di kegiatan sehari-hari ketika misalnya teman kalian memberikan saran statement dan kalian sangat setuju dengan statement itu you can say I couldn't agree more oke the next is exactly exactly itu sama kayak absolutely ya tentu ya oke the next is this one and this one I want Afifah Raisa to read the next example is Afifah here? oke I want to ask another time Fakir Zaya Fakir Zaya are you there? no I want to ask Raisa Amalia Raisa Amalia are you there? Bugitsa are you there? Alifah are you there? Alifah okay Alifah can you please read this one and this one? yes that's 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 a good idea that's so true that's a good idea and that's so true ya ide yang bagus dan bener banget the next one is this one I want Sifah to read this one I guess so and you're right ya I guess so and you're right aku pikir demikian sama kamu benar ya ini adalah expressing agreement you can write down and remember this expression ya oke after expressing this agreement we have expressing this agreement this is the opposite expression of agreement ya kebalikannya I want to ask Aziz 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 are you there? no Hasna Hasna aku miss oke yes you Hasna can you please read this one and this one I don't think so I'm afraid I'm disagreeing I don't think so and I'm afraid I'm disagreeing ya what does it mean Hasna? kira-kira artinya apa? I don't think so and I'm afraid I'm disagreeing Hasna ya miss I don't think so kira-kira artinya apa? yang I don't think so aku tidak berpikir begitu oke and then I'm afraid I'm disagreeing I'm afraid aku takut aku takut aku tidak setuju ya aku takut aku tidak setuju ini adalah the polite way yang sopannya kalau kita mau gak setuju kayaknya aku gak setuju deh oke kalau di bahasa Indonesia I'm afraid I'm disagree thank you very much Hasna the next one Yasmin Yasmin are you there? Yasmin? no Haban 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 are you there? oke dan Haban isn't here Lutfi Yati Lutfi Yati are you there? ya okay Lutfi can you please read this one this one and this one the yellow and the purple one Lutfi Yati Lutfi Yati can you please read this one karena jelek oh jelek okay then that's okay that's okay Alea Alea oke yaudah deh yang opcam gak usah misalnya yang opcam aja deh Jauna Den Jauna can you please read this one and this one yang I totally disagree yes I totally disagree I beg to differ oke I totally disagree what does it mean? aku aku menolak ya aku benar-benar benar-benar menolak ya benar-benar menolak benar-benar gak setuju ya and I beg to differ beg itu artinya meminta to differ to differ itu berbeda ya jadi aku minta untuk berbeda gitu berpemikiran berbeda ya I beg to differ itu adalah ekspresi untuk mengungkapkan disagreement karena kita itu punya pemikiran yang berbeda ya I beg to differ thank you very much the next is Rahmanaila Rahman, can you please read this one and this one? you are muted now don't forget microphone oke what? 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 not necessarily not necessarily not necessarily not necessarily and that's that's not always true very good thank you very much not necessarily anyone know what is not necessarily? ada yang tahu apa artinya not necessarily dari bacanya dibaca saya not necessarily dari bacanya aja udah ribet ya apa itu not necessarily necessary necessary itu artinya butuh so not necessarily artinya gak butuh gak dibutuhkan necessarily gak butuh that's not always true yang gak selalu bener apa yang mungkin orang lain ucapkan itu the next one miss mau Nabila Nabila can you please read the orange the blue and the pink one 3 ya oh sorry I can hear your voice gak kelihatan ya hello Nabila udah ada suaranya gak tahu wait then no no Nabila I can't hear your voice maybe the microphone isn't working alright then that's okay Nabila I will ask Firly then Firly can you please read these expressions okay that's not always the case I'm not sure about that I don't think it's a good idea very good thank you very much that's not always the case gak selalu kayak gitu loh case itu sebenarnya permasalahan sesuatu that's not always the case I'm not so sure about that aku gak terlalu yakin tentang itu dan I don't think it's a good idea aku pikir itu bukan ide yang bagus okay until this part any question ada pertanyaan dulu nope alright then now let's move to conjunction of purpose ya jadi selain kita belajar how to expressing suggestion agreement and disagreement kita juga akan belajar conjunction of purpose conjunction itu adalah kata hubung purpose itu adalah tujuan ya purpose ini adalah hal yang harus kalian tahu you should know I want to ask Naila Naila to read this one Naila can you please read this one the first sentence conjunction are used to point for hurt talk and sound thank you very much the next one Ahnaf can you please read this one Ahnaf I want to read the book ya please read from this conjunction to enhance order to and sound that are used to describe purpose okay thank you very much disini conjunction are used digunakan to connect words phrases clauses and sentence together karena tadi kan namanya juga kata hubung jadi kata-kata ini tuh dipakai untuk menghubungkan kata dengan kata frasa dengan frasa klausa dengan klausa atau mungkin kalimat dengan kalimat ya bisa dihubungkan nah yang akan kita pelajari disini adalah conjunction to in order to dan so that ya gunanya buat apa mis conjunction ini to describe purposes jadi conjunction ini kita gunakan untuk mendeskripsikan atau untuk menjelaskan tentang maksud dari sesuatu oke let's see the example here kalau ini miss aja yang jelasin ya how to use conjunction gimana sih cara menggunakan conjunction itu yang pertama disini ada klausa ini harus kalian ketahui ya yang paling penting nih frasa itu adalah a group of words frasa itu adalah kumpulan dari sorry a group of words harusnya ya kumpulan dari kata a group of words kumpulan dari kata itu berarti ada lebih dari satu kata yang berkumpul bareng-bareng ya bisa jadi misalnya amazing student amazing dengan student itu bergabung sweet apple itu bergabung is swimming itu juga dua kata ya yang pertama is yang kedua swimming tapi itu adalah kumpulan kata yang yaudah kumpulan kata aja gitu gabungan dari lebih dari satu kata nah yang kedua adalah klausa ya disini klausa adalah a group of words with subject and verb kalau klausa ini adalah kumpulan kata dengan subject dan verb jadi ada orangnya dan ada kegiatan yang dilakukan miss kalau gitu sama dong kayak sentence ya simple sentence itu adalah klausa ya jadi ada kalimat yang simple ya kalimat utuh misalnya misalnya i study hard i study hard itu adalah klausa tapi bisa juga disebut sebagai kalimat ya karena ada kalau kalimat itu kan syaratnya ada subject ada predikat ya ada orang yang melakukan dan ada yang dilakukan ya kegiatan yang dilakukan klausa klausa ini sama seperti kalimat bedanya kalau kalimat itu nanti banyak jenisnya ya ada yang kompon ada yang kompleks jadi ada yang gak sempurna kalimatnya ada yang dependent independent ada yang harus digabungkan dengan kalimat lain ada yang bisa berdiri sendiri nah kalau kalimat yang paling sederhana itu bisa disebut sebagai klausa yang penting ada orangnya dan ada kegiatannya contohnya disini klaus he studies hard ada orangnya he ada yang dilakukannya study ini udah bisa disebut sebagai klausa he studies hard dia belajar dengan dia nah kita mau melanjutkan nih kira-kira apa sih tujuan dia belajar dengan dia itu pakailah conjunction ini untuk menunjukkan tujuan dia belajar dengan dia yang pertama pakai conjunction to he studies hard to pass the exam dia belajar dengan dia untuk melewati ujian supaya bisa lulus ujian yang kedua he studies hard in order to pass the exam dia belajar dengan dia supaya sama aja ya to in order to itu artinya sama supaya pass the exam bisa melewati ujian nah to sama in order to ini adalah conjunction yang fungsinya untuk menunjukkan intention niat atau purposes tujuan ya jadi to dan in order to ini adalah conjunction yang digunakan untuk menunjukkan niat dan purposes nah si to dan in order to ini harus diikuti oleh frase frase itu apa tadi kumpulan kata dan tidak harus ada subjeknya ya pes di exam ini gak ada loh subjeknya gak ada orangnya ya pes di exam adalah melalui melewati ujian gak tau deh siapa yang melalui ujiannya ya si he ini ya frase disini gak ada gak ada subjeknya lagi nah tapi conjunction yang berikutnya so and so that ini harus disubungkan dengan klausa bedanya itu tapi artinya sama tetap supaya ya agar untuk ya disini functionnya cuma beda-beda kalau so ini to explain reasoning or cause and effect untuk menjelaskan tentang alasan ya alasan dia belajar dengan dia he studies hard so he will pass the exam dia belajar dengan dia supaya atau sehingga he will pass the exam dia bakal lulus ujian beda sama yang sebelumnya ya kalau disini ada he nya ada orang yang melakukannya kalau disini gak ada orang yang melakukannya jadi kalian ingat-ingat aja pokoknya abis so dan so that harus ada orangnya dulu yang melakukannya misalnya i go to the market so i can buy groceries aku pergi ke supermarket supaya aku bisa belajar barang-barang ya tapi kalau misalnya mau pakai to i go to the market to buy groceries beda ya gak pakai i lagi ya i go to the market to buy groceries dan i go to the market so i can buy groceries beda ya yang pertama gak ada i nya lagi yang kedua pake i lagi ya itu bedanya kalau to in order tuh gak usah pakai subject lagi kalau so dan so that harus dijelaskan lagi subjectnya he studies hard berarti ada he lagi i berarti nanti ada i lagi they ada they lagi they go to the library so they can read books mereka pergi ke perpustakaan jadi mereka bisa baca buku ya jadi day nya diulangi lagi seperti itu sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu no is it understandable bisa dimengerti oke baik nah sekarang kita lihat contohnya i want i want jihan to read the first example here jihan can you please read this one ya let's write let's write down that explanation so we won't forget thank you very much what does it mean apa artinya ayo kita tulis rencana ya penjelasannya explain penjelasannya jadi jadi kita gak bisa lupa kita gak akan lupa nah disini pakai so jadi disini ada lagi diulangi ada orangnya dulu ya ada orangnya dulu oke thank you jihan the next one i want malik malik can you please read this one they left they left early so they put they left oke what does it mean apa artinya they left early so they will they will mereka mereka pergi lebih awal jadi eh ya jadi mereka tidak tidak akan terlambat very good mereka pergi lebih awal so they disini diulangi lagi ya abis day ada day lagi pokoknya ingat abis so dan so there itu harus diikuti orangnya lagi ya ini contohnya kita lihat yang pakai to atau in order to ya Aisyah Aisyah can you please read the first example Aisyah 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 Nurnas titik oke this one she goes jogging ibu Ya, she goes jogging She goes jogging every morning in order to create space Very good, artinya apa? What does it mean? Dia Pergi Dia pergi jogging Setiap pagi Agar bahagia Agar tetap Sehat Agar tetap bugar Fit itu bugar She goes jogging every morning in order to Nah, setelah in order to Ini disini gak ada she lagi Beda sama ini Abis so ada we Abis so ada day Abis so ada I lagi Tapi ini in order to langsung keep fit Tujuannya apa? Dia pergi jogging sejahari untuk tetap bugar The next example, Aulia Rasulnya I think I'm going to get to sleep Here is a really boring book at bedtime Thank you very much What does it mean? Kalau mau tidur Dia membaca Dia selalu membaca dan sangat bosan Sama buku Gimana bisa? Oke, supaya bisa tidur Dia membaca buku yang sangat membosankan Setiap Jambu tidur Very good Supaya bisa tidur Dia baca buku yang sangat membosankan Boring itu Membosankan ya Kalau bored Kitanya yang bosan Oke Itu ya perbedaannya ya Oke Use the expression in the dialect Ini adalah ekspresi-ekspresi yang dipakai di dialect Contohnya Why are you saving money? Kenapa kamu nabung misalnya Nabung uang I'm saving money to go to bangka belitung Nah ini pakai to ya To Makanya disini diikuti Langsung diikuti aja go to bangka belitung Alasannya kenapa? Enggak Yang I'm saving money Kalau pakai so I'm saving money so I can go to bangka belitung Jadi akhirnya diurangi lagi Why is grandma going to the hospital? Kenapa nenek pergi ke rumah sakit? Grandma is going to the hospital So she can have a medical check up Jadi dia bisa Apa? Namanya Have a medical check up itu Dicek ya Keadaan medisnya Disini diulangi lagi ada she ya Pokoknya ingat Abis so dan so there Itu pasti ada orangnya dulu Tapi abis to In order to Enggak harus ada orangnya dulu Contohnya lagi disini Why are you wearing two jackets? Kenapa kamu pakai dua jacket? I'm wearing two jackets to keep me warm Untuk menjaga aku tetap hangat Tapi kalau yang ini Why did Galang go to the library? He went to the library So he could borrow some books Jadi dia bisa menjem buku Beda ya? Abis to in order to Sama so dan so there Itu diikuti oleh Jenis kalimat Atau serasa Kalau saya yang berbeda Oke ini exercises ya Kita bahas disini Masih ada waktu tiga menit What about going to the new bookstore this weekend? Nis mau Jauna What about going to the new bookstore this weekend? Jauna mau agree atau disagree? Disagree Disagree Coba What about going to the new bookstore this weekend? I'm not so sure about that Very good Number two here Why are you going to Lampung next week? Aulia Kenapa kamu pergi ke Lampung minggu depan? I'm going to Lampung Going to Lampung next week to visit my grandmother Very good I'm going to Lampung to visit my grandmother Itu pakai two Jadi langsung aja visit my grandmother Tapi kalau pakai so dan so there I'm going to Lampung So I can visit my grandmother Very good Number three Ahnaf Let's study together for the exam What if we meet every Saturday after school? Do you agree or disagree Ahnaf? I agree Agree Coba kalau agree gimana ekspresinya? I agree with you I agree with you Oke Sekarang number four Why is Seiza going to the park this afternoon? Rahmanailah Don't forget microphone Seiza is going Mikrofon Nailah Rahman Nailah Tulisannya gak keliatan Oh tulisannya gak keliatan Why is Seiza going to the park this afternoon? Kenapa Seiza pergi ke Pergi ke taman Sore ini Alasannya boleh apa aja Misalnya To meet his friend Misalnya gimana Seiza Seiza is going Seiza is going to apa? To the park To the park this afternoon To meet To meet To meet To meet Her friend Kalau pesannya pakai so Gimana miss? Seiza is going to the park this afternoon So she can meet Her friend Jadi ada she nya lagi Oke Seperti itu Oke Before we close the class Do you have any questions? Ada pertanyaan? Tidak? Oke Bisa dimengerti ya Insya Allah minggu ini Hari Sabtu nanti kita akan ulangkan harian Materinya dua Agreement, disagreement Dan materi yang kemarin ya Congratulating Missing And Complimenting Oke I would like to say thank you very much For your very nice attention Within this time Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik Semoga kalian bisa mengerti materinya dengan baik juga Jika ada pertanyaan Silahkan untuk hubungi Miss melalui Whatsapp ya Jangan lupa hari Sabtu ini kita ulangkan harian Ulangkan hariannya melalui Google Chrome Nanti linknya akan di share setiap hari Sabtu Sesuai jadwal Maksudnya Baik Nanti itu dari Miss Masalah Muli Kukur 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 Terima kasih.